Tim Bola Voliputra, Palembang Bang Sumselbabel, memuncaki papan klasemen final 4 Proliga 2024. Palembang Bang Sumselbabel menegaskan status sebagai tim kuda hitam dengan tampil solid saat bersuah Jakarta-Stin Bin. Bang Sumselbabel berhasil meraih 3 poin penuh pada pertandingan yang dihelat di Gor Indor Bung Tomo. Sigit Ardian dan kawan-kawan mencetak kemenangan dengan skor 3-1. Kemenangan itu mengantarkan Bang Sumselbabel untuk sementara kokoh di puncak klasemen final 4 Proliga 2024. Bang Sumselbabel bisa dikatakan tim kejutan pada Proliga 2024. Bagaimana tidak? Mereka menjadi satu-satunya tim yang tampil pada babak empat besar dengan dinahodai oleh pelatih lokal yakni Iwan Deddy Setiawan, tim mereka juga didominasi pemain-pemain muda. Namun, pencapaian mereka jauh lebih baik dibanding musim lalu saat dipimpin pelatih asal Korea Selatan, Lyong Taek. Dengan hasil finis di urutan ke-7, perlawanan dari tim asal Bumi Sriwijaya juga tidak terlepas dari jatah kuota dua pemain asing yang dimaksimalkan dengan baik. Mohamed Al-Hajdadi asal Maroko dan Armin Afshinfar asal Iran tampil begitu baik sejak bergabung pada awal putaran pertama. Pembukaan yang manis menjaga asa Bang Sumselbabel untuk kembali bertanding di babak grand final pada musim ini, terakhir kali Palembang Bang Sumselbabel itu tampil pada laga puncak adalah pada Proliga musim 2018, beralih ke sektor putri, kekalahan mengejutkan diterima Jakarta BIN saat mereka ditumbangkan Jakarta Pertamina Enduro. BIN dipermalukan Pertamina Enduro untuk pertama kalinya pada Proliga 2024. Peta persaingan menuju babak grand final semakin sulit untuk ditebak saat Jakarta Popsivo Polwan juga kalah secara dramatis dari Jakarta Elektrik PLN, BIN untuk sementara menghuni dasar klasemen karena kalah dalam rasio poin dari Popsivo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!